Dan saya akan lanjut game selanjutnya yaitu COD Mobile Ini adalah COD Mobile menggunakan Redmi Note X ini Untuk setelah grafiknya bisa sampai Low Max, Medium Max, High Max, Very High Saya akan mainnya di Medium Max saja Dan saya akan reload dulu ya Dan saya akan main Battle Royale Mode ya Oke Saat ini masih mantap banget ini 60 fps Nah ya Ini saya baru main sekitar 5 menit ya Dan sudah mulai nih Oke RAM drop parah lagi ya 15-20 fps ya Jadi mau mau saya harus pakein cooler lagi Loh Ini sih parah ya Epi sampai Sampai 1 loh Tadi loh Selamat menikmati Tadi Aduh Oke tadi adalah performa COD Mobile menggunakan Red Pinot NS ini Bisa teman-teman lihat ya disini saya mulai main dan masih oke banget Tetapi setelah menit ke delapan nih disini ya Langsung mulai terjadi frame drop parah lagi Ini benar-benar parah banget Dan habis itu saya langsung pakai end cooler ya Pakai end cooler lebih mendingan Tetapi tetap ada sesekali dia frame drop sampai 20an Kadang sampai belasan Oke kita cek baterainya ya Tadi main COD Mobile cuma sekitar 15 menitan Dan sekarang baterainya tinggal 78% Dan saya akan lanjut main Mobile Legends Ini adalah Mobile Legends menggunakan Red Pinot NS ini Dan untuk setting grafiknya Kita akan mainnya di Ultra ya Karena kan kebuka Ultranya Nah nanti kalau misalnya dia akan frame drop lagi Saya akan pakai end cooler lagi ya Kita akan langsung push rank Oke guys Semoga Mobile Legends bisa stabil ya 60 fps ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. 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 Terima kasih. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. waduh kenapa datang waduh oke cepat sekali bagaimana kalau kita posisi low 60fps tapi enggak pakai cooler ya Oke ini low 60fps tapi tanpa cooler ya oke 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 bye oke 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 kita kita main cepat ya ini tinggal satu nih yang yang selamat menikmati oke belum main juga sih ya kalau belum panas dia bisa 30an fps oke disini bisa teman-teman lihat ya pas di awal dia cuma dapat belasan fps ya itu di posisi medium 30 fps rata-rata di belasan 20an belasan sampai 20an ya terus saya ganti ke low 60 fps dan saya kasih istirahat disini dan pas main lumayan dia mencapai 30 20an 30an ya cukup oke banget tetapi ada cooler dan disini sih juga tes gak pakai cooler ya untuk fpsnya ya juga oke banget masih di 20an 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 sih ya oke tadi tes main gencinepex sekitar 13 menit dan baterainya tinggal 63% ini hitungannya kurang lebih screen on time nya di 1 jam 58 menit hampir 2 jam dan baterainya sisa 63% jadi kepakai hampir 40% 2 jam ya berarti sekitar 4 jam sih kalau teman-teman main game berat ya dari 100% sampai low bad dia bisa kuat sekitar 4 jam kita akan masuk ke kesimpulan tadi saya sudah tes 4 game yang sangat tenat-tenat banget saat ini untuk hasilnya menurut saya ini cukup kurang memuaskan karena CPU yang ada di Redmi Note 6 ini dia gak kuat panas kenapa saya bilang gak kuat panas banget karena setelah saya pakai hand cooler gejala fpsnya itu sudah tidak ada berarti ini benar masalahnya di CPU nya tidak tahu apakah dari software atau memang CPU nya kita tidak tahu hanya Xiaomi yang tahu jadi kalau teman-teman yang mau gaming di Redmi Note 10S ini teman-teman harus ada cooler ya oke segini aja performa gaming dari Redmi Note 10S ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini dislike kalau tidak share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam HP worth it selamat menikmati selamat menikmati